Shalom teman-teman yang terkasih dalam Alhamdulillah Saya akan membahas tentang Satu buku Yang dikirim oleh salah satu Orang yang pernah berdebat dengan saya Di Facebook Yang bernama M.A. Manulang Dimana dia berkata ada nabi setelah perjanjian baru Yaitu nabi yang bernama William Marion Branham Dan dia kirimkan buku ini sebagai bukti Bahwa memang betul Dia adalah nabi Saya akan mengutip beberapa tangkapan dari dia Statement dari dia Dan saya akan tangkapi Dan juga dia mengambil beberapa ayat Untuk membuktikan bahwa betul Ada nabi bernama William Branham Nah yang pertama William Branham itu Lahir di Kentucky Kentucky itu adalah daerah Amerika Tidak jauh dari tempat tinggal Abraham Lincoln Yaitu Presiden Amerika Jadi William Branham ini adalah orang Amerika Dan lahir di sana Nah tangkapan saya yang pertama teman-teman Perlu diketahui bahwa nabi hanyalah dari Israel Nabi hanyalah dari bangsa Yahudi Tidak ada nabi dari bangsa lain Termasuk bangsa Amerika Termasuk dari negara Amerika Kenapa? Karena dalam Roma 3 ayat 1 dan 2 dikatakan Apakah kelebihannya orang Yahudi? Banyak sekali Terutama dan pertama-tama Kepada orang Yahudilah Dipercayakan firman Tuhan Bukan kepada bangsa lain Termasuk Arab dan juga termasuk Amerika Nah kalau memang betul Branham ini adalah seorang nabi Kalau benar dia adalah nabi Tuhan Maka Tuhan menabrak firmannya sendiri Karena firmannya berkata Tidak ada Tuhan percayakan firman Selain kepada orang Yahudi Kepada orang Israel Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Saya akan bahas beberapa Di sini saya pernah berkata Kepada M.A. Manulang ini Apa bukti dan siapa saksi Bahwa William Bramhan adalah nabinya Tuhan Dan dia mengutip beberapa ayat Yaitu yang pertama dalam Melayaki 4 ayat 5 dan 6 Lalu dalam Matius 17 ayat 11 Dalam Lukas 17 ayat 30 Dan dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 Dan Wahyu 10 ayat 7 Nah tanggapan saya adalah Dalam Melayaki 4 ayat 5 dan 6 Itu sama sekali tidak mengacu kepada Nabi setelah perjanjian baru Saya akan bacakan dalam Melayaki 4 Melayaki 4 ayat 5 yaitu Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia Kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan Yang besar dan desa saat itu Saya pikir kok dia mengambil ayat ini Untuk membuktikan itu Apakah mungkin dia berpikir bahwa William itu adalah Nabi seperti Nabi Elia Seperti yang dilupatkan oleh Nabi Melayaki Saya tidak tahu Tapi yang pasti ini bukan tentang Nabi-Nabi setelah perjanjian baru Apalagi Nabi William Ranham Karena ini menuju kepada Yohanes Pembaptis Melayaki 4 ayat 5 ini Menuju kepada Yohanes Pembaptis Sekitar perbandingan Coba kita bandingkan dengan Mati 11 Ayat 13 dan 14 Mati 11 Saya akan buka dan saya akan baca Ayat 13 dan 14 Sebab semua Nabi dan kitab Taurat Bernubuat hingga tampilnya Yohanes Dan jika kamu menerimanya Ialah Elia yang akan datang itu Artinya Yohanes lah Yang menjadi Elia yang seperti Dinubuatkan itu Itu adalah tipologi Dari gambaran Dari perjanjian lama Pada penggenapan di Perjanjian baru Lalu yang berikut teman-teman Yang berkasih dalam nama Tuhan Dalam Mati 17 ayat 11 Disitu juga dikatakan Tentang transfigurasi Ketika Yesus bertemu Dengan Musa dan juga Dengan Elia Dengan Musa dan Elia Dan itu sama sekali Tidak masuk Tidak merujuk pada Nabi Setelah PB Atau tidak merujuk kepada Nabi Branham Karena di ayat 13 Disitu murid-murid Mengerti bahwa Elia itu adalah Berbicara tentang Yohanes Teman-teman bisa buka Dalam Matius 17 itu ya Matius 17 ayat 11 Saya akan bukakan Saya akan baca Untuk kita semua Matius 17 Matius 17 ayat 11 Jawab Yesus memang Elia akan datang Dan memulihkan Segala sesuatu Dan mungkin M.A. Manulang ini Menganggap bahwa Ini dibuatan tentang Branham ya Padahal di ayat 13 Dikatakan Pada waktu itu Mengertilah Murid-murid Yesus Bahwa Ia Yesus Berbicara tentang Yohanes Pembaptis Jadi ayat-ayat ini Yang berbicara tentang Yohanes Pembaptis Sama sekali Tidak berbicara tentang Adanya Nabi Setelah perjanjian baru Lalu berikut Juga dia mengambil Lukas 13 ayat 30 Itu sama sekali Tidak membuktikan Adanya tanda-tanda Nabi disitu Apalagi Nabi Branham ya Lalu juga Dalam kisah Rasul 3 Ayat 22 Nah Ayat ini juga Tidak berbicara Mengenai William Branham Ya Dimana Dalam kisah Rasul 3 Ayat 23 Dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan ya Yang diambil dari Ulangan 18 Ayat 18 Saya akan bacakan Untuk kita semua Kisah Rasul Kisah Rasul 3 Ya 23 Sorry Ya Kisah Rasul 3 22 ya 22 dan 23 Bukankah telah Dikatakan Musa Tuhan Allah Akan membangkitkan Bagimu seorang Nabi Dari antara Saudara-saudaramu Sama seperti aku Dengarkanlah dia Dalam segala sesuatu Yang akan dikatakannya Kepadamu Dan akan terjadi Bahwa semua orang Yang tidak mendengarkan Nabi itu Akan dibasmi Dari umat kita Nah ini terambil dari Ulangan 18 Ayat 18 Dan ini juga Lagi-lagi Tidak merujuk Kepada Nabi William Branham Ini tentang Yesus Kristus Kenapa Karena di 25 dikatakan Begini Kamulah yang Mewarisi Nubuat-nubuat itu Dan mendapat Bagian dalam Perjanjian yang telah Diadakan Allah dengan Nenek moyang kita Ketika ia Berfirman kepada Abraham Oleh keturunanmu Semua bangsa Di muka bumi Akan diberkati Oleh keturunan Abraham Padahal kita tahu Abraham mempunyai Dua Anak Ishak dan Ismail Tapi Berkata oleh Keturunanmu Kok tunggal Kok gak jamah Harusnya Keturunan Keturunanmu Nah tapi Kalau dikatakan Keturunanmu Itu berarti Tunggal Menuju kepada Siapa Kepada Yesus Kristus Ini namanya Tipologi Tipologi itu Adalah gambaran Yang digambarkan Menuju Antitipenya Ya Menuju antitipenya Atau Menuju Gambaran yang sesungguhnya Yaitu Yesus Kristus Nah ini sama sekali Tidak berbicara tentang Nabi Branham Ini adalah Berbicara tentang Yesus Kristus Kedatangan Yesus Kristus Kenapa Karena Yesus Kristus Juga mempunyai Banyak gelar Jadi gelar Imam Raja Dan juga Nabi Lalu Berikut juga Dalam wahyu Termasuk Diambil Dia kutip Dalam wahyu 10 ayat 7 Itu juga sama sekali Tidak membuktikan Bahwa ada tanda-tanda Datangnya Nabi Setelah perjanjian baru Lalu Teman-teman Saya pernah berkata Kepada dia Memang betul Akan ada Nabi Setelah Yesus Akan ada Nabi Setelah perjanjian baru Tetapi saya pastikan Itu adalah Nabi palsu Ya karena Yesus Mengatakan demikian Dalam Matius 24 Ayat 24 Yesus berkatakan Datang penyesat-penyesat Nabi-Nabi palsu Dalam Matius 24 Ayat 21 Ayat 21 juga Yesus berkatakan Datang Nabi-Nabi palsu Dan lain sebagainya Dan ternyata Itu terbukti Teman-teman Lalu Saya S.A. Manulang ini Berkata Memang diwanti-wanti Tentang Nabi palsu Tapi bukan Berarti Tidak ada Nabi lagi Artinya Memang Kita harus hati-hati Datangnya Nabi palsu Tapi bukan berarti Tidak ada Nabi lagi Yang akan Lahir Karena terlebih dahulu Ada Nabi asli Barulah ada Nabi palsu Karena Nabi palsu Sangat gampang Untuk dideteksi Kata beliau Betul Sangat gampang Dideteksi Termasuk William Ramham Sangat gampang Untuk dideteksi Nah lalu Tanggapan saya Memang Nabi asli dulu Baru Ada Nabi palsu Dan semua Nabi asli Ada dalam Alkitab Semua Nabi yang Dari Tuhan itu Semua dalam Alkitab Di luar Alkitab Itu Nabi-Nabi palsu Nah Kalau kita bandingkan ya Dengan perkataan Yesus Tadi dalam Alkitab 4 Ayat 24 Dimana Yesus berkatakan Datang Mesis-Mesis palsu Dan Nabi-Nabi palsu Lalu dalam Alkitab 4 Ayat 11 Dan Ternyata Nubutnya Yesus Itu terkenapi Ketika Yesus Berkatakan Datang Nabi-Nabi palsu Ternyata itu terkenapi Dari zaman Paulus Ketika dia menginjil Sudah banyak datang Nabi-Nabi palsu Dan juga 600 tahun kemudian Muhammad muncul Saya anggap Muhammad juga Nabi palsu Karena apakah Tidak ada bukti Bahwa dia Nabi Karena Roma 3 Tadi Ayat 1 dan 2 Firman Tuhan Hanya untuk Israel Hanya untuk Dipercayakan untuk Orang Yahudi Ya Dan Muhammad itu Bukan orang Yahudi Dia orang Arab William Branham Dia juga bukan orang Yahudi Dia orang Amerika Ya Jadi bisa dipastikan Semuanya itu adalah Nabi-Nabi palsu Teman-teman ya Nah Teman-teman yang terkasih Selamat Tuhan Lalu Esa Manulam Juga berkata Bahwa Nabi palsu Itu gampang diteteksi Tinggal lihat Rekaman hidupnya Ya Memang gampang Diteteksi Dan dia memang Nabi palsu Kita lihat ya Rekaman hidupnya Rekaman sejak dia lahir Tidak sesuai Alkitab Kenapa? Karena kalau dia memang Nabi Harusnya dia lahir Di Israel Sebagai bangsa Yahudi Bukan sebagai Orang Amerika Atau Bangsa Amerika Itu yang pertama Lalu yang kedua Tidak ada nubuatan Dalam Alkitab Tentang Nabi William Branham Nah Syarat salah satu Nabi Itu harus dibuatkan Oleh Nabi-Nabi sebelumnya Contoh Yesus itu mempunyai Dia harus sebagai Nabi Bukan? Dan dia dibuatkan banyak Dalam misalnya 9-5 Zakaria 5-5 Dan juga kejadian Bahkan dari kejadian 3-15 Dan masih banyak lagi Lalu Yohanes membaptis Dia juga dibuatkan Oleh kitab Malayaki Oleh Nabi Malayaki Dan Nabi-Nabi yang lainnya Semuanya dibuatkan Oleh Nabi-Nabi sebelumnya Tapi William Branham Sedikitpun dalam Alkitab Tidak ada menyinggung Tentang dia Atau secara implisit Ataupun secara eksplisit Tidak ada yang berbicara Tentang William Branham Nah itu saya pikir Sudah melenceng ya Siapa yang menemukan Branham? Tidak ada teman-teman Teman-teman boleh cari Dari kejadian sampai wahyu Lalu yang ketiga Kesaksian dari William Branham Yang menentang firman Tuhan Nah disitu William Branham Pernah dalam bukunya Bukunya yang ini Dia bersaksi Dia menikah dengan seorang wanita Yang bernama Hope Dan dia mempunyai anak Yang bernama Billy Dan juga Bernama Rose Rose Ya bernama Rose Dan suatu saat Suatu kali Istrinya sakit di BC Dan meninggal di rumah sakit Lalu disusul oleh anaknya Yang masih kecil itu Dan dua-duanya meninggal Lalu suatu kali Dia berkata dalam kesaksian di bukunya Di buku yang tadi saya tunjukin Bahwa Dia berjumpa dengan anaknya Tuhan membawa dia ke surga Lalu berjumpa dengan anaknya Anaknya datang kepadanya Dan berkata Apakah kau kenal aku? Lalu dia berkata Aku tidak kenal kamu Aku ini anakmu Lalu dia berkata Kamu kok sudah dewasa? Ya aku sudah dewasa Dan di dalam kesaksiannya Dimana William Graham Berkata bahwa Dia melihat putrinya Seperti umur 20 tahunan Padahal dia Mati Umur belasan Pertanyaan saya Bisakah dalam kerjaan sorga Tubuh berkembang biak? Bisakah di sorga Kita makin gede Badan kita Ataupun makin dewasa wajah kita? Tidak bukan? Lalu anaknya juga berkata Ayah disana ada ibu Yang dia katakan Ada rumah disediakan bapak Untuk keluarga dia Dan dia ke rumah itu Dan ternyata Ketika dia Naik ke Atas tangga itu Dan Dia kepleset dan duduk Di pangkuan Sang istri Lalu mereka berbincang-bincang Lalu istrinya berkata Itu anak kita Pertanyaan saya lagi Bisakah Orang mati berkomunikasi Dengan orang masih hidup Walaupun itu melalui mimpi Apa itu sungguh-sungguh alkitab Tidak Itu sama sekali tidak Alkitab itu melanggar Firman Tuhan Dan lagi-lagi Dia banyak melanggar Firman Tuhan Melalui kesaksian Melalui Perjalanan hidupnya Dan lain sebagainya Saya belum mengkritisi Bukunya teman-teman Saya belum mengkritisi Buku-bukunya Yang ini Saya Hanya menanggapi Statement dari M.A. Manullah Yang adalah Pengikut Dari Nabi Ini Dari Nabi William Branham Ini Teman-teman bisa cek Di Youtube Tentang profil Dari William Branham Dan teman-teman Akan tahu Ya Nah bagi saya Penting untuk kita Mengkritisi Setiap hal pengajaran Yang tidak sehat Karena kita Sebagai anak Tuhan Harus mempertanggungjawabkan Iman kita Dan kalau ada Orang Kristen Yang Mengatakan ada Nabi Setelah Perjanjian baru Itu semuanya bohong Teman-teman Karena M.A. Manullah Ini pernah saja Ketemu Dia ada di Jakarta Selatan Tapi dia tidak mau ketemu Ya Dia hanya menginginkan buku-buku Sebagai bukti Bahwa betul Nabi William Nah Nabi William itu adalah Sungguh-sungguh Nabi Tuhan Tapi Dari buku yang saya baca Semuanya itu bohong Baik itu melalui Kesaksiannya Melalui Apa namanya Ayat-ayat Alkitab Yang diambil Untuk membuktikan Semuanya Ngenceng dan Tidak sesuai Tidak Alkitab ya Nah teman-teman yang terkasih Di hari akan datang Di video berikutnya Saya akan membahas Akan mengkritisi Buku-buku ini Dan Semoga video ini Bermanfaat Buat teman-teman semua Like and subscribe Video ini Dan bagikan Jika memberkati Saya Jantung Berdana Sampai lagi Terima kasih Perhatiannya Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih